Salam saudara-saudara, bertemu kembali dalam channel Injili Nah ini pada hari ini bahasan kita sangat menarik Tentang Menara Babel Kita di atas kelas, ayat 1-9 Dan akan ditapsirkan, dipaparkan oleh saudari Pecinti Masih sui estetihami Kami persilakan tapsirannya Salam Injili, langsung saja Tentang semata berlanggang dari Menara Babel Yang terperanggang dari Menara Babel Yaitu simbol keampuhan dan kesembuhan manusia Yang dimana kita terlebih dahulu Mengetahui Babel adalah nama dari salah satu kota penting Yang didirikan oleh Newbrook di Tanah Senea Nah kata Babel ini Dalam kata Ibrani Babel yang artinya pintu gerbang alam Dalam perjanjian lama Babel merupakan Model arti suatu tempat dengan bahasa yang kacau Nah dalam perjanjian Babel Di Tepi Efrat secara khusus Pengunjung pada penguangan di Babel Bisa kita lihat dalam kitab Matius pasal 1 ayat 11 Dan 12 dan 17 Dan juga dalam kitab Kisah berlangsung pasal 7 ayat 43 Nah kita terlebih dahulu Mengetahui peristiwa yang terjadi sebelum Menara Babel ini Tentang Aibah dalam pasal yang ketujuh Nah pembangunan Menara Babel ini Sebelum Aibah Banyak orang-orang jahat pada saat itu Mereka mengandalkan kekuatan mereka Atau mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka Mereka mengandalkan hebatnya mereka pada saat itu Oleh bangsa Israel Nah Demikian Tuhan menyerahkan mereka Di seluruh bumi Dan sehingga Bangsa Israel pada saat itu Mereka mendirikan Kota Menara Babel Dengan Tujuan Untuk mencari nama atau kedudukan mereka Next Nah mungkin Pembangunan Menara Babel ini Sangat bersentangan Dalam perintah Tuhan Yang dimana Bangsa Israel pada saat itu Mereka melawan Tuhan Mereka menginginkan Bukan dalam keredakan Tuhan Mereka menginginkan keredakan mereka sendiri Mereka memegangkan kekuatan mereka sendiri Mereka terdataan untuk kepada Tuhan Nah Kita tahu sebelumnya tentang aduban tadi Nah ini Sangat Sangat dasyat Kerusakan Yang Digampalkan dengan keadaan tanahnya Sebagai Penyataan berhukuman Allah atas perusahaan manusia pada saat itu Nah sehingga Penghukuman Allah terhadap Dosa manusia Sehingga Kisah Menara Babel ini Tuhan menghukum manusia Dengan mengacok balokan Bahasa Mana Dimuni ini Next Nah mungkin Di Menara Babel ini Dapat saya jelaskan sebagai berikut Memang Tuhan tidak menghendaki Kekacauan Pada saat itu Bisa kita lihat pada 1 Korintus Pasal 11 Ayat 33 Sehingga Susruh Tuhan Menghendaki Atau Allah mengatur Dunia ini Sebagai Umat manusia Yang dapat Membaru Dapat teratur Sehingga 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 Allah Dapat Mengatur dunia ini Sehingga Bangsa Pada saat ini adalah Bangsa yang Sangat Sangat dipercaya Pada saat ini Nah Tuhan Tuhan itu Tuhan Menyatukan mereka Untuk Kembali Pada manusia Yang baru Yang dimana Kita tahu Dari peristiwa Bentakosta Ketika Petrus Mampu Berbicara Dalam bahasa Yang dapat Ditangkap Semua orang Yang berbeda Bahasanya Bisa kita lihat Kisah Pananasu Pasal 2 Adalah Pembalikan Dari peristiwa Menara Babel Next Nah Menara Babel ini Lantar belakangnya Perasaan itu Kekacauan Atau Kehancuran Bangsa Di bumi ini Nah Langsung saja Saya akan Menaksikan Satu Korayat Dari Kejadian Pasal 11 Ayat 1 Sampai 9 Tentang Menara Babel Yang dimana Ayat yang ke-1 Semua Bangsa-bangsa Di seluruh dunia Hanya mempunyai Satu bahasa Dan mereka Memangkan Kata yang sama Nah Pada Zaman dulu Mereka Bangsa Israel Mereka Memakai Satu bahasa Berkomunikasi Dengan Satu Dengan Satu Loget Bahasa Nah Kita tahu Pada saat itu Perjadian Keturunan Setelah mereka Turun Ke Batera Mereka Mempunyai Bahasa yang Satu Satu Yang memadai Satu logat Pada saat itu Nah Di ayat yang ke-2 Maka Mereka Kesebelah Timur Dan menjumpai Tanah datang Di tanah siniar Lalu Menetaplah Mereka Di sana Nah Kita terlebih dahulu Mengetahui Apa siniar itu Siniar itu Kalau dipakai Dalam perjanjian lama Untuk wilayah Sumer Kuno Dan kemudian Babylon Atau Mesopolis Potamia Ini adalah Tanah yang Sumer Pada saat itu Sehingga Bangsa Israel Mendirikan Bangsa Mendirikan Menara Babel Ini Karena Karena Tanah ini Sangat bagus Untuk Mendirikan Kota tersebut Nah Di pasal Yang ketiga Mereka Berkata Kepada Seorang Yang lain Marilah Kita membuat Batu Bata Dan Membakarnya Baik-baik Lalu Bata Itu Dipakai Mereka Sebagai Batu Dan Tergalak Sebagai Tanah Lian Nah Mereka Memakai Batu Bata Ini Untuk Membangun Sebuah Menara Babel Pada saat itu Nah Biaya Nah Yang keempat Juga Kata Mereka Marilah Kita Dirikan Bagi Kita Sebuah Kota Dengan Sebuah Menara Yang Puncak Sampai Ke Langi Dan Marilah Kita Cari Nama Supaya Kita Jalan Terserak Ke Seluruh Bumi Nah Ini Saudara-saudara Marilah Kita Dirikan Nah Mari Kita Dirikan Sebuah Kota Menara Babel Ini Mari Kita Cari Nama Ini Pada Bangsa Israel Dulu Ya Mereka Cari Nama Kedudukan Pada saat Itu Mereka Mendirikan Menara Babel Ini Sampai Kelagi Sehingga Mereka Menghancurkan Dunia Ini Agar Mereka Dihormati Sehingga Juga Mereka Membangun Menara Babel Keujung Lain Sehingga Mereka Sentara Dengan Allah Nah Dan Juga Di Ayat Yang Kelima Lalu Turunlah Tuhan Untuk Melihat Kota Dan Menara Yang Didirikan Oleh Anak Manusia Itu Nah Tuhan Melihat Apa Yang Direncanakan Apa Yang Diberikan Bangsa Saya Pada Saat Itu Tidak Sesuai Dengan Kedak Allah Nah Dan Dia Berfirman Mereka Ini Satu Bangsa Dengan Satu Bahasa Untuk Semuanya Ini Barulah Permulaan Usaha Mereka Mulai Dari Sekarang Apapun Juga Yang Mereka Tidak 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 Sesuai Dengan Rencana Allah Mereka Mengandalkan Kekuatan Mereka Mereka Mengandalkan Pemikiran Mereka Nah Baiklah Kita Turun Dan Mencoba Loh Bahasa Mereka Sehingga Mereka Tidak Mengerti Lagi Bahasa Nah Baiklah Kita Turun Ini Kita Ini Pada Saat Itu Dalam Dianting Tidak Alat Turun Atau Teritungkan Yang Dimana Alat Turun Mengacobal Bahasa Di Seluruh Bumi Pada Saat Itu Nah Ya Kenapa Mereka Diserahkan Tuhan Dari Situ Keseluruh Bumi Dan Mereka Berhenti Menirikan Kota Itu Itulah Sebabnya Sampai Sekarang Nama Kota Itu Disebut Babel Tuhan Bahasa Seluruh Bumi Dan Dari Setulah Mereka Diserahkan Tuhan Ke Seluruh Bumi Nah Jadi Ayat Yang Ketujuh Sampai Kesembilan Ini Kesembilan Ini Alam Membinasakan Usaha Bangsa Israel Pada saat Itu Tuhan Mengacobal Bahasa Mereka Dengan Tidak Baik Nah Bangsa Israel Pada saat Itu Mereka Berbahasa Dengan Sangat Sangat Kacau Mereka Tidak Mengerti Apa Yang Mereka Ketakkan Satu Sama Lain Nah Bisa Kita Tahu Kata Ibrahim Bahkan Ini Mengacau Mengacau Dan Menunjukkan Adanya Gangguan Khusus Yang Membuat Orang-orang Ini Sangat Kedingungan Nah Kata Babel Menurut Alif Pembusan Gibrani Yang Paling Baik Tidak Mungkin Merasa Dari Kata Balas Membingungkan Atau Mencapurkan Tetapi Menurut Mereka Artinya Adalah Pintu Gerbang Alas Kata Babel Berarti Kekacauan Nah Menarik Kesimpulan Dari Menara Babel Ini Betapa Betapa Cepatnya Orang Atau Bangsa Israel Pada Saat Itu Mereka Mengupakan Hukuman Eksual Data Dan Mereka Kembali Ke Kejahatan Mereka Sebelumnya Mereka Tidak Berhenti Menyembah Berhala Dan Babel Adalah Satu Kusi Utama Mereka Pada Saat Itu Dan Juga Bangsa Israel Menganggap Diri Sendiri Mereka Menganggup Menguasai Pikiran Dan Menggerakkan Atau Mendolong Sama-sama Lain Dengan Kejahatan Nah Mungkin Kesimpulan Yang saya Ambil Pada Saat Ini Jangan Kita Berangan Angan Tinggi Kalau Kita Dikasih Cabatan Apapun Atau Kita Menjadi Pemimpin Janganlah Kita Mengendaki Janganlah Kita Mengandalkan Kekuatan Kita Sendiri Marilah Kita Mengandalkan Kehidupan Kita Kita Mengandalkan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Itulah Kesimpulan Dari Yang saya Jelaskan Ini Terima 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 Intinya Dosa Menara Babel Itu Kesong 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 Manusia Saat Mereka Ingin Menampakkan Kemampuan Mereka Dan mereka Saat Kesong Sial Tidak Ingin Yang Masa Kesong 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 Keserakan Mereka Terima Kasih Selamat Tentik Selamat salam channel ijir